Selamat pagi Jemaat Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Torea edisi 14 Juli 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga kita dapat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita pada hari ini, marilah kita meminta pertolongan dari Tuhan, kita satu dalam doa. Bapak kami dalam kerajaan sorga, Bapak yang penuh kasih dan karunia, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, kami masih dibangunkan dengan kekuatan dan tubuh yang sehat. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehandakmu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini bukan hanya menjadi berkat bagi kami, melainkan juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Berbicara lah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kejadian 12, ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20. Dibawah judul Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada sarai istrinya. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itulah istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat sarai, mereka memuji-mucinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawanya ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, udak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpahkan tulang yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada istananya karena sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Amin, Firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Campur Tangan Tuhan Dalam bahasa Toraja, Diona Pak Tunduan Napuang Kekuatiran dan kebingungan seringkali mengiring seseorang pada keputusan yang keliru. Abram mengalami hal ini ketika berhadapan dengan Firaun. Kekuatiran Abram yang berlebihan membuat Tuhan marah kepada Firaun bukan pada Abram. Sehingga dampak dari egoisme Abram mengakibatkan Firaun ditulah dengan seisi istananya. Abram lupa pada janji Allah sebelumnya, yaitu Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olemu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kekuatiran dan kebingungan Abram tidak terbukti sebab Firaun ternyata tidak membunuh Abram ketika tahu bahwa Sarah adalah istri Abram. Mengingkari hubungannya sebagai suami istri lantas tidak membuat Allah lupa pada janjinya. Janji Allah, ya dan amin Kendati manusia seringkali lalai Kita terbiasa dihinggapi kekhawatiran berlebihan kebingungan ataupun berpikir buruk atas pergumulan dan masa depan kita Yakinlah, kekhawatiran kita pun tidak meniadakan janji Tuhan atas orang yang dipilihnya. Tujuan Allah yang hendak menjadikan Abram sebagai saluran Al-Nugrah tetap dilanjutkan dan dijaga olehnya. Allah menghukum Firaun karena sewenang-wenang menyorobot hak orang pendatang atau asing mengambil istri saudara perempuan Abram Namun, pada sisi lain Allah dapat menggunakan mulut Firaun untuk menegur Abram agar tetap besandar dan taat pada janjinya Kiranya roh kudus menuntun kita mengambil langkah, tindakan, dan keputusan hanya menurut kehendak hati Tuhan Amin, firman Tuhan Jumaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Mari kita satu di dalam doa Kita berdoa Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau telah berikan pada kami pada hari ini Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka Agar senantiasa selalu merinduhkan dan membutuhkan firman-Mu sebagai politah kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan Kiranya Tuhan menjaga dan memelihara kami dalam menjalani aktivitas kami pada hari ini agar senantiasa tetap memuji dan memuliakan akan namamu Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu agar kami hanya dekat kepada-Mu Tuhan Inilah doa kami yang kami panjatkan kepada-Mu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Demikianlah renungan harian Toraya kita pada pagi hari ini Sampai berjumpa kembali di kesempatan lain Shalom dan selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton